Ini yang masalah gitu Atau mungkin disebabkan karena Inflasi Inflasi yang terlalu tinggi Harga barang yang terlalu tinggi Meskipun daya belinya tetap Tapi harga barang yang naik Sehingga ini resesi juga Kita harus pahami bahwa resesi itu sebenarnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kembali lagi di podcast Harian Rakyat Tersel bersama saya Alif, host kali ini Kali ini kita Kedatangan tamu Beliau adalah Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia Untuk di Sulawesi Selatan Bapak Haji Rusdi Hidayat Jufri Selamat datang Pak Stas Pembahasan kita Pada kesempatan ini Tidak jauh-jauh Seputar Ekonomi keumatannya Pak Ustaz Apalagi di tengah Adanya ancaman resesi ekonomi Di 2023 mendatang ini Tentu Butuh Kesiapan atau antisipasi Dari semua pihak Termasuk dari Demi Sulsel sendiri Apalagi kemarin Pak Wapres Pak Maru Wahmin Sudah menyatakan Sangat-sangat mendukung Terciptanya ekonomi keumatan ini Ya untuk lebih jelasnya Dan untuk mengetahui Apa itu ekonomi keumatan Kita persilahkan Ke Pak Wakil Ketua Demi Sulsel Untuk bisa lebih membebarkannya Silahkan Pak Baik terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah kita bersyukur ya Karena Allah mengizinkan kita bertemu hari ini Dan ini juga menjadi sebuah Menurut saya Hal yang terkadang manusia jarang Mensyukurinya gitu Momen-momen Dimana kita bisa berinteraksi dengan orang Dan terkadang Bukan hanya bertemu Di situ juga ada peluang Juga terkadang kita mengabaikan Nah ini yang Apa Sebenarnya cikal bakal terciptanya ekonomi itu adalah Merespon semua peluang Betul Makanya saya selalu mengajak orang itu Ya bersyukur kalau bisa ketemu orang siapa saja Ya Kemudian kita berpikir Apa sebenarnya yang bisa kita Berkolaborasi dengan orang tersebut Ya Karena saya percaya bahwa Resipnya tidak ada yang Terjadi secara kebetulan Ya pasti ada Maksud dari semua pertemuan saya dengan Pak Alim juga Pasti ada Dan itu Nanti saya mau kali lebih jauh Apa yang saya kolaborasi dengan Pak Alim Baik Ya memang kalau masalah resesi ya Sebelumnya Sebelum kita lebih jauh Membahas Ya kalau resesi itu kan sebenarnya Sesuatu yang Karena kejadian menurunnya Ekspektasi ya Menurutnya target dari ekspektasi yang kita tetapkan Sehingga kita menjadi khawatir Ya misalnya kayak Orang mau ujian Kemudian tiba-tiba kita tidak punya kesempatan untuk Belajar Ya seperti pandemi kemarin kan Tidak ada kesempatan untuk bertemu orang yang bisa mengajarkan kita Semua itu seperti sepanjang resesi gitu Kita khawatir Ya gimana saya lulus Kalau misalnya saya tidak bisa belajar Nah itu kalau resesi misalnya di bidang keilmuan Kalau ekonomi Tentu dikaitkan dengan PDB-nya Produk domestik perutonya kan Bagaimana PDB itu Dipengaruhi oleh daya beli masyarakat Berarti kalau resesi ekonomi Sebenarnya ya Berarti masyarakat akan mengalami Penurunan penghasilan Penurunan penghasilan Atau daya beli Bisa disebabkan oleh turunnya penghasilan Sehingga dia bisa membeli seperti biasanya Sehingga itu orang khawatir Resesi ini gimana Orang biasanya makan apa Tiba-tiba tidak bisa Biasanya dia makan nasi kuning tiap pagi Tidak bisa ya tinggal beroncong Ya hemat-hemat terus saja Karena kalau hemat Aktivitas memang mengurangi Tapi kalau memang daya beli yang turun Ini yang masalah gitu Atau mungkin disebabkan karena Inflasi Inflasi yang terlalu tinggi Harga barang yang terlalu tinggi Meskipun daya belinya tetap Tapi harga barang yang naik Sehingga ini resesi juga Betul Itu kita harus pahami Bahwa resesi itu sebenarnya Ada kecenderungan Inflasi itu akan meningkat Besat ya Di tahun 2023 Somehow mungkin apa penyebabnya Kemudian Dikhawatirkan Daya beli masyarakat Menurun Bisa karena ada penyakit Bisa karena bencana Atau apa saja Sehingga masyarakat menurun Nah itu yang pertama Masalah resesi ini Kita harus pahami dulu Supaya kita Tidak asal Menyebutnya gitu Kemudian resesi ekonomi Berarti ada daya beli masyarakat Yang Menurun Dan harga barang Dan kemungkinan Ada kecenderungan Naik Yang dikhawatirkan Kalau Satu negara Tidak bisa lagi Mengendalikan Inflasi Betul Nah ini Saya taruh Makro dulu ya Siap-siap Tidak bisa mengendalikan Inflasi Maka dikhawatirkan Negara itu akan Mangkrut Kecenderungannya sekarang Terjadi di Amerika Di Inggris Ya inflasi Naik Dan negara Susah untuk Mengendalikan inflasi itu Sehingga banyak warga Yang tidak bisa bayar Mungkin utangnya lagi Negara Perusahaan-perusahaan juga Pailit Nah kalau negara-negara yang besar Yang selama ini Mengendalikan Perputaran uang itu Bangkrut Bisa dibayangkan Ya 85% Negara yang di dunia ini juga Akan terimbas Cepat atau lambatnya Jadi kalau ada joke Bila Makasar Tidak terkena inflasi Ya Saya enggak tahu ya Makasar ini Punya mata uang Yang tidak terdatang mungkin Nah itu yang pertama Terus yang kedua Kalau kita sudah Meyakini ada resesi Seperti itu Saya Dalam hal ini Mengkiri Dewan Masjid Indonesia Tentu berbicara Dalam konteks Ekonomi keumatan Kenapa? Karena umat Islam ini Di Indonesia adalah Umat Islam terbesar Di dunia Di Indonesia Banyak Ulama-ulama yang mengatakan Bahwa kebangkitan ekonomi Keumatan itu Ekonomi syarikat itu Akan Titik awal terbitnya Bangkitnya itu adalah Di Indonesia Jadi luar biasa Ini semua sudah mengatakan Seperti itu Masalah halal haram saja Orang semua bertanya Sekarang ke Indonesia Ini barang apa ini? Tanya Indonesia bagaimana Satusnya barang ini? Kalau halal Berarti halal juga Artinya saking Pusatnya pengaruh Indonesia Sehingga masalah Ekonomi keumatan ini Harus kita Betul-betul perhatikan Karena umat Islam Sangat besar Di Indonesia ini 70-80% Sehingga saya Tertarik untuk Mencoba Melihat Sebenarnya bagaimana Kondisi keumatan Dalam menghadapi resesi ini Sebaiknya bagaimana Bersikapnya Dan kira-kira Impactnya bagaimana Kalau saya Tertarik juga Membahas dulu sebelumnya Terkait Perputaran uang Sebaik kita paham Ini sangat penting juga Perputaran uang Perputaran uang itu kan Tadi PDB Kalau di nasional Kalau di regional Sebut PDRB PDRB Itu skala sosial Saya ada beberapa Data Misalnya Perputaran uang Misalnya Kalau di Makassar Data 2019 Mungkin ada perubahan sedikit Nah itu di Makassar Perputaran uang itu Mencapai 95 triliun per tahun Kalau di bagi 12 Berarti kurang lebih 8 triliun per bulan Nah ini Makassar Berarti Kita lagi ngomong-ngomong begini Pak Alif ya Kita ngomong-ngomong begini Itu uang itu berputar Di Makassar ini Ada terjadi Jual-beli Gitu Belanja Dan totalnya Kapitalisasinya adalah Mencapai 8 triliun Per bulan Kalau di bagi 30 Saya tidak tahu Tapi 8 triliun per bulan Kalau di Boney Misalnya Boney itu mencapai Per tahun 17 triliun per tahun Berarti kalau di bagi 12 Berarti dia sekitar Sekitar Satu lebih Satu lebih ya Satu lebih Satu triliun lebih Per bulan Kalau itu di Boney Kalau di luar timur Misalnya Mencapai 14 triliun Per tahun Ya Itu pun didominasi oleh PT. Fale Iya Yang memang Belanjanya besar Nah Total akumulasi mungkin Kalau secara Sulu-sulu itu bisa mencapai 135 triliun Atau 145 Per tahun Ini yang saya mau kita sadari Pak Alif Uang ini berputar Melalui rekening siapa Kalau melalui orang-orang Yang peduli terhadap umat Berarti ekonomi keumatan Ini ada harapan Tapi kalau uang ini Berputar melalui rekening Orang-orang yang juga Tidak peduli terhadap Kemiskinan Tidak peduli terhadap Kebodohan Dan mereka pikir Adalah spend money Untuk belanja Mobil Atau belanja mungkin Menghabiskan di Singapura Atau di negara-negara Yang memang Wah dalam belanjanya ya Surga bagi Belanja gitu Maka saya khawatir Ini tidak akan Menuntungkan dalam Ekonomi keumatan Jadi yang harus kita pikirkan Adalah Bagaimana umat ini Metak-metak umat Islam ini Punya peran dalam Persoalan Perputaran uang ini Betul Bagaimana caranya Itu yang harus kita cari Jalannya Saya akan coba Analisa nanti ya Lebih detil Intinya bagaimana Umat ini Bisa terlibat Dalam perputaran uang BDRB Yang tadi 8 triler perbulan Saya khawatirnya Kalau umat Islam Dikumpul sekarang Makassar Coba cek Keringnya semua Berapa uang berputar Yang sampai Tidak sampai 10 miliar Atau Tidak sampai 100 miliar Khawatirnya Berarti kalau 10 miliar Berapa persen Dari 8 triliun Jauh sekali Jauh sekali Cuma 10% Jadi 10 miliar Itu cuma 1% Dari Perputaran uang yang terjadi Begitu Kalau gambaran Terus Terus Peranan Atau Sejauh mana Usaha dari DMI sendiri Untuk menciptakan Atau mendorong Ekonomi keumatan Di Sursal sendiri Khususnya mungkin Pak Ustaz Jadi Dalam Munas kemarin Di DMI DMI Jakarta Kita menyepakati Musyawara itu Sepakati Akan dibentuk Satu badan Otonom Yang namanya Himpunan pengusaha Berbasis Masjid Ini yang dinanti Ini usaha Kenapa Karena Pertama Kita ingin Kembalikan Masjid itu Sebagai pusat Pembinaan Umat Jumlah masjid Di Suri Selatan itu Sekitar 17.500 Masjid Dan sekarang Cenderung bertambah Terus Kalau di Indonesia Tahun 2019 Itu masih mencapai 800.000 Masjid Sekarang Kata Pak YK Sudah mencapai Satu juta lebih Masjid di Di Indonesia Nasional Bisa kita bayangkan Kalau masjid ini Tidak dioptimalkan Hanya dijadikan Sebagai Tempat Ibadah Ritual Sumata Lima Waktu Itu tidak ada Aktivitas Peningkatan Perekonomian Di situ Atau Perputaran uang Terjadi di situ Karena perputaran uang Di masjid itu kan Kalau bukan Celengan Paling Celengan Donatur Donatur Atau Polkurban Paling itu Kalau Ramadhan Ada Nah itu Harus kita kembalikan Seperti di zaman Nabi Masjid itu Pusat pembinaan umat Orang mau belajar Militer Politik Di masjid Mau belajar Bercocok tanam Pertanian Di masjid Semuanya Terdapat di situ Nah ini yang kita Mau Masjid itu Betul-betul kembali Perannya sebagai Pusat Pembinaan umat Nah jadi Melalui HPBM ini Impulan pengusaha Berbasis masjid ini Kita harapkan Tiap masjid itu Mulai Punya awareness Terhadap Pentingnya Mengambil peran Dalam perputaran uang Dia harus terchallenge Dia selalu merasa Mungkin uang Cukup saja Begini Tapi begitu sadar Ternyata di kuota saya 8 triliun per bulan Jadi Kayak Perputaran air Begitolah Paling ya Perputaran air Nah kemudian Dia Harus punya wadah Kalau mau mengambil airnya Kalau wadahnya Misalnya Botol Ya Begitu dia kasih Begini air Ya Berarti ini Yang dia dapat Perputaran Tapi kalau dia bilang Kenapa sedikit sekali Berarti wadahnya Harus diperbesar Pake ember Atau yang diperbesar lagi Nah itulah yang harus Kita ciptakan Wadahnya itu apa Supaya ada alasan Air itu Nyemplung di Di masjid Nah jadi harapan kita Kita ingin membuat Kesedaran awareness Kepada masyarakat Khususnya jamaah masjid Bahwa kita jadikan Masjid itu sebagai Pusat Perputaran uang Betul Makanya tagline Yedemi itu Memakmurkan Dan dimakmurkan oleh masjid Ya Jadi dia memakmurkan masjid Tapi kalau aku ke masjid Aku akan makmur Siap Siap Jadi Ini Buat teman-teman Di Hibmi Sulsel Waspada Akan ada saingan Bukan saingan Mitra Saingan dalam hal Terus Kalau berbicara terkait Membangkitkan ekonomi Umat dari Masjid ini Pak Ustaz Kalau masyarakat ingin tahu Di bidang apa saja Misalnya yang Akan diprioritaskan Atau yang menjadi Fokus DMI Kalau di bidang Tentu yang Paling utama itu Ya memang Paling banyak Menyeram Menyerap Konsumsi rumah tangga Ya Karena salah satu penopang Dari PDRB tadi itu Adalah konsumsi rumah tangga Yang kedua Yang menyerap Banyak itu adalah Pembelanjaan Pemerintah Ya Kan dua ini yang paling menopang Ada satu ketiga juga itu Misalnya penambahan aset Ya Misalnya orang dari mana Bangun aset Itu Yang mempengaruhi Ada pertumbuhan ekonomi Tapi yang kita fokus sekarang Di belanja rumah tangga Yang mencari pertanyaan yang tadi Kekir rumah tangga Banja apa sih